Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi kita di Update Brunei Hari ini hari Ketiga Ramadan Untuk Brunei Brunei start Ramadannya Itu Hari Sabtu Tanggal 25 April Jadi sekarang baru masuk ke hari ketiga Kalau di Indonesia Udah hari ke Empat ya Jadi beda sehari Suasana Ramadan kali ini Tentunya beda Sama juga seperti di tempat-tempat lain Tidak ada kemeriahan Atau keramaian Ramadan seperti biasanya Bazar Ramadan Ditiadakan Which is Sebelumnya itu merupakan salah satu Atraksi yang cukup menarik Di Brunei Karena bazarnya besar Jual segala macam makanan Dan sebagainya Kegiatan di masjid Juga masih ditiadakan Baik itu Solat Fardu lima waktu Ataupun solat Raweh Ditiadakan Dan Minggu kemarin Sebelum Ramadhan ini Sebelum Ramadhan ini dimulai Sultan juga sudah memberikan titah khusus Dan sepertinya pada titah tersebut Sultan mengabarkan bahwa Solat Idul Fitri juga Akan ditiadakan Jadi Lebaran kali ini akan agak berbeda Bukan agak berbeda Bukan agak berbeda Akan berbeda Sama sekali Tidak ada Kemeriahan Ramadhan Tidak akan ada Kemeriahan Idul Fitri juga Sepertinya Tetapi itu tidak mengurangi Himah dari Ramadhan itu sendiri Justru dengan begini Kita Lebih dekat dengan keluarga Jadi kita Solat Raweh di rumah dengan keluarga Lebih banyak Melakukan kajian-kajian di rumah Dan segala macamnya Kegiatan usaha Dan pekerjaan juga Sedikit berkurang Tentunya karena Efek dari Covid-19 ini Jadi Agak turun juga Intensitasnya Ditambah dengan Ramadhan Kita lihat aja deh Gimana Selanjutnya Perkembangan Yang pemakarui Sebetulnya Covid ini Covid-19 Brunei sebetulnya cukup Tanggap Dan Secara Apa ya Secara Penyebaran Bisa cukup teratasi Sudah berapa hari ini Tidak ada case by case baru Dan itu cukup mencerahkan Semoga 28 hari ke depan Tidak ada case baru Dan Menurut pemerintah Begitu 28 hari Tidak ada case baru Maka Larangan Larangan yang selama ini Ditetapkan Untuk mencegah Covid Akan di Hapuskan Jadi Insya Allah Bisnis juga bisa kembali normal Orang-orang yang Mungkin ada sebagian yang Work from home Bisa kembali lagi Bekerja dari Tempat kerja Seperti biasa Restoran Juga sudah bisa Menerima kembali Pelanggan-pelanggannya Untuk makan di restoran Dan juga Kegiatan-kegiatan lainnya Berlangsung seperti normal Rumah-rumah ibadat Juga kembali dibuka Jadi kita bisa beribadat Di Rumah ibadat Baik itu di masjid Di gereja Di Tempel Dan sebagainya Mari sama-sama kita doakan Semoga Keadaan ini kembali normal Mumpung di bulan Ramadhan ini juga Jadi doanya juga bisa Double Dan Tetap Sebetulnya bisa aja Kita melakukan Kegiatan-kegiatan Ramadhan Secara online Baik itu melalui Zoom Ataupun Aplikasi-aplikasi yang lainnya Kita sekarang ada Pengajian online Dan segala macamnya Itu aja Update dari Brunei pada masa ini Oh ya Besok Tanggal 1 Mei 2020 Ada Penerbangan khusus Dari Bandar Sribengawan Ke Jakarta Khusus Hanya sekali jalan Dari Bandar Sribengawan Ke Jakarta Dan itu Khusus untuk Orang-orang Yang Ingin kembali Ke Jakarta Mungkin sudah habis Masa berlaku Visa kerjanya Sudah habis Masa berlaku Kunjungannya Dan segala macamnya Dan tidak Kembali lagi Ke Brunei Karena Sekali jalan One way Itu hasil kerjasama Dari Kedudusan Besar Republik Indonesia Dan juga pihak Pemerintah Brunei Yang maaf Komodir Keinginan-keinginan Para warga negara Indonesia Yang ada di Brunei Untuk info lebih lanjutnya Bisa menghubungi Kontak KBRI Yang ada di bawah sini Atau juga langsung ke Royal Brunei Airlines Untuk kita-kita Tahun ini Kita semua Tidak dapat pulang kampung Kita-kita yang masih Bekerja di Brunei Kita tidak dapat pulang kampung Kita akan meraihkan Lebaran bersama-sama Tidak bersama-sama juga sih Lebaran Di rumah masing-masing Di Brunei Darussalam Kita akan update lagi Hal-hal yang menarik Di Brunei Darussalam Semoga semua keadaan Lebih baik Dengan adanya Ramadhan ini Untuk Teman-teman Atau Yang nonton Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Silahkan di komen Mengenai apa-apa yang Kira-kira ingin diketahui Mengenai Brunei Ataupun hal-hal Apa aja yang pengen diketahui Di channel ini Insya Allah kita akan akomodir Jangan lupa di like Di subscribe Di pencet loncengnya Dan Disebarin Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax